Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari steering system terutama untuk hard drive yang ada di belakang saya ini ketika teman-teman melihat video yang ada di belakang saya ini mungkin teman-teman banyak yang penasaran bagaimana cara kerjanya agar steeringnya itu bisa bekerja karena melihat dari kondisinya dan banyak yang sangat besar dan tipe steering yang digunakan itu seperti apa dari itu tetap nonton video ini sampai video ini habis kita akan bahas terlebih dahulu tentang komponen-komponen steering system khususnya untuk HD 785-7 nah sekarang saya berada di samping kiri engine dan terlihat ada 5 piping disini untuk salurannya dan ada steering pallet yang berada di bagian bawah cabin terlihat dari sebelah kiri roda untuk mengatur aliran oli sehingga steering ini bisa bekerja apakah itu diarahkan ke kanan maupun ke kiri dan nanti akan dihubungkan dengan steering wheel yang ada di dalam cabin operator pergerakan atau aliran oli yang sudah diarahkan oleh operator akan masuk ke demon pallet melalui host dan piping yang ada di dalam cover ini inilah 5 piping yang ada dan berfungsi untuk menyalurkan semua oli steering cylinder berada di bagian axle bagian depan yang terhubung dengan tire kiri dan kanan nah disini adalah saluran yang menghubungkan nanti ke silindernya dari steering pallet kemudian di bagian tengah sana ada sebuah kontrol pallet yang disebut sebagai crossover rally pallet crossover rally pallet ini adalah membatasi tekanan maksimum ketika terjadi abnormal pressure dalam kondisi steering neutral jadi dia akan mengamankan sistem ketika terjadi tekanan tinggi di dalam hidrolik sistemnya pada saat kondisi di mana steering sistem dalam kondisi neutral kemudian terjadi benturan pada silinder karena tekanan dari roda depan ini adalah bannya yang sebelah kiri kemudian di tengah sini ada center link di mana center link disini ada sebuah potensio dan disebut sebagai angel sensor angel sensor ini dia yang akan mengimpokan ke ECM khususnya untuk sistem ASR untuk menonaktifkan si ASR nya ketika dalam kondisi steering digerakkan sekarang kita berada di bagian belakang ada 3 piping disini yang sambungan dari depan di mana pada bagian atas ini adalah saluran yang ketengki ini adalah saluran ketengki dan tempat pengukurannya disini sedangkan yang tengah ini adalah saluran pompa yang dari demon pallet yang akan masuk ke steering pallet sedangkan yang kecil ini adalah saluran untuk LS pressure di mana LS pressure ini yang akan membantu spring ketika steering digerakkan nanti springnya berada di sebelah sini demon pallet dia berada di bagian depan hidrolit tank ini adalah hidrolit tank nya kemudian demon pallet nya berada di bawah sini saya akan tunjukkan disini letak-letak komponen nya di sebelah depan bagian luar disini ada relip steering ini akan dilakukan pengajasan disini ketika steering nya atau tekanan steering ini terlalu rendah atau low power dengan cara mengendorkan nut nya disini kemudian diputar dengan menggunakan obeng kemudian di bagian depannya disini ada spring nah springnya nanti ini ya dibuka kalau ingin membukanya itulah dari depan sini dan kekuatan spring ini dibantu dengan kepressure LS ini adalah jalur LS dia akan masuk disini dia akan masuk disini jalur LS nya ini springnya ada disini dia akan membantu kekuatan spring ketika dalam kondisi steering lagi dioperasikan kemudian di jalur paling belakang ini ada jalur yang dari kontrol pallet ini demon pallet yang diarahkan ke steering pallet yang ada di cabine kemudian jalur yang paling atas ini nanti akan dihubungkan di bagian atas ini adalah jalur ketanggi kemudian untuk jalur input nya disini ada dua pompa untuk steering ditandem jadi satu output nya nanti akan masuk kesini ya melewati jalur yang bawah sini dibawah chasis kemudian yang dua ini nanti akan masuk ke disini ini adalah melewati pipi kemudian dia masuk ke demon pallet di yang dekat chasis ini tidak kelihatan dari sini nah ini kelihatan dari sini ini ada dua pipa disini ya ini sama yang bagian belakang itu adalah saluran input nya kemudian saluran yang lainnya lagi yang sisi luar yang mengarah ke arah luar tanky ini adalah saluran yang akan kembali ke tanky sedangkan untuk saluran yang bagian belakang sini dia larinya ke hoist pallet nah jalur inilah nanti yang akan mengalirkan oli ke hoist pallet ketika steering tidak dioperasikan agar bisa dipergunakan untuk mengangkat si vessel yang ada di belakang sini nah untuk lebih jelasnya kita akan bahas sistem ini dengan menggunakan hydraulic diagram di bagian sebelah kiri unit dekat hydraulic tank disini ada demon valve kemudian di bagian atas hydraulic tank ada voice pallet yang berfungsi untuk mengatur vessel naik dan turunnya sedangkan demon valve disini ini berfungsi untuk memperodaskan oli yang akan masuk ke steering system ketika steering system dioperasikan nah disini juga ada jalur oli yang dari demon valve yang akan masuk ke hoist pallet sedangkan yang warna hijau ini ini adalah jalur yang keteniki ketika dalam kondisi steering dioperasikan nah disini juga bisa melihat piping yang terpasang di demon valve nah di bagian belakang sini itu adalah piping pump yang akan masuk ke steering valve bagian depan sedangkan yang ini adalah RS tube nya dimana LS ini tekanannya nanti datangnya dari steering valve saat steering kita operasikan akan tetapi ketika steering tidak dioperasikan maka nilai LS ini menjadi 0 sebelumnya saya sudah memperlihatkan letak komponen di video awal tadi sekarang kita akan membahas skematik diagramnya akan tetapi sebelum kita membahas skematiknya saya akan memperkenalkan gambar-gambar diagram yang ada disini jadi ada beberapa komponen disini yang sudah kami buat diagramnya yang pertama di bagian ini ada crossover rally valve kalau di unit itu letaknya di bagian atas center link kemudian ada demo valve yang seperti yang sudah saya jelaskan barusan kemudian ada steering valve kelihatan dari bawah cabin komponen ini adalah diagramnya yang ini kemudian untuk jalur oli yang ada disini di bagian bawah cabin disini ada beberapa saluran yang pertama paling atas disini adalah saluran ketengki atau drain kalau secara diagram tetapnya yang ini yang kode air kalau untuk pump pump ini datangnya dari demon valve yang menuju ke steering valve yang warna orange ini kemudian untuk sensing yang kecil ini adalah jalurnya yang dari steering valve mengarah ke demon valve kemudian dua saluran yang berada paling bawah sini ini adalah yang menunjuk ke steering cylinder kalau secara diagram ini adalah yang warna hijau dan yang warna biru ini sekarang saya akan jelaskan ketika dalam kondisi metral ketika operator tidak memutar steering yang ada di dalam cabin dalam kondisi engine running maka dua pompa tadi akan dialirkan masuk ke dalam demon valve jadi sudah saya tunjukkan saluran yang mana dua saluran ini akan masuk ke sini yang saluran belakang di sini akan standby di sini di spool demon valve kemudian untuk pompa yang satunya akan ke atas karena di sini spoolnya membuka maka jalur oli akan masuk ke bagian relit nya sini akan tetapi relit steering belum bekerja karena tekanannya masih rendah sehingga oli ini akan diteruskan melalui jalur pump yang ada di piping tadi karena steering belum digerakkan maka oli akan setengah di sini lama kelamaan tekanan oli yang ada di sini menjadi naik dan mendorong spool ini ke kanan melawan kekuatan screen yang ada di sebelah kanan ketika spool ini berberat ke kanan maka yang tadinya oli yang standby di sini pumpa satunya dan oli yang ada yang akan yang standby di sebelah kiri di sini semuanya akan membuka jalur dan menunjukkan hoist pallet jadi yang masuk ke steering cylinder itu tidak ada nanti di hoist pallet akan mengatur apakah dia itu netral ketika dia netral maka dihubungkan dengan tinggi akan tetapi ketika hoist lever kita gerakan untuk menaikkan damp bodinya maka diarahkan ke damp bodi bisa melihat video saya untuk cara kerja hoist pallet untuk menaikkan damp bodi kemudian kondisi daripada LS di sini karena steering belum digerakkan makanya akan terhubung dengan tinggi melewati steering yang ada di dalam dengan jalur panah ini akan masuk ke ed key jadi tekanan LS sama dengan 0 lalu bagaimana ketika steering saya putar ke kanan maupun ke kiri jadi saya hanya mencokokkan di sini salah satu saja ketika steering saya putar ke kanan maka yang tadi jalur poli yang stand by di sini akan membuka dan diarahkan ke bagian bawah ini sesuai dengan tanda panah kemudian dia akan masuk ke silinder akan tetapi sebelum dia masuk ke silinder dia akan melewati crossover ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri nanti akan masuk di silindernya di kiri dan yang bagian kanan ketika silinder bergerak maka membuat band atau roda depan daripada akan berbelok ke kanan kemudian salah satu silinder yang ada di sini ini nanti akan dihubungkan melalui jalur atau pipa yang ketengki nanti akan dihubungkan di sini pada saat operator menggerakkan steering secara persamaan maka selain mengalirkan poli masuk ke dalam silinder juga mengalirkan tekanan poli keluar melewati LS nah LS ini jangan sampai buntu karena biasanya di sini dilengkapi dengan oritais kalau ini buntu maka menyebabkan steeringnya keras kenapa dia bisa keras karena ketika steering ini digerakkan poli akan masuk ke sini membantu spring yang ada di diamond poloknya harapannya ketika dia bisa membantu tekanan dalam spring ini sehingga yang terjadi adalah spool ini mengarah atau terdorong ke kiri dengan terdorong ke kiri maka aliran oli dari kedua pompa ini akan selalu diperlutaskan agar semuanya mengalir ke steering system dan yang masuk ke hoist polok akan tertutup atau kelambang akan tertutup nah itulah masalahnya ketika orifest ini yang ada sebenarnya letaknya komponen ini dia berada di steering polok ketika orifest ini atau penyempitan ini mengelana kebutuhan maka stream ini tidak mampu untuk bergerak mendorong ke arah ke kiri sehingga aliran oli yang masuk ke steering ini kurang itu yang menyebabkan steering keras untuk unit damper HD 785 dan cara kerja ini hampir sama dengan HD 465 oke sekian untuk materi kali ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentarnya di bawah terima 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 kasih telah menonton